Hai Tem, Tem, santai ya. Ini berikutnya kalau tadi Dominik sudah melakukan lamaran, proses penerangan. Ini ada penyanyi yang satu ini, terkenal dengan penampilannya yang unik dan juga istimewa di setiap penampilannya. Oke, nah kali ini Meli Guslaw akan bercerita mengenai sejumlah sosok yang menginspirasi busana yang ia kenakan. Ada dua orang yang menginspirasi fashion saya, ada Bjork sama Alexander McQueen. Dia desainer, lalu udah tutup usia sih kenapa saya terinspirasi oleh mereka berdua. Karena menurut saya mereka itu gayanya lain daripada yang lain dan berani beda gitu. Menurut saya perbedaan itu adalah sesuatu yang menonjol gitu. Jadi pada kita sama sama orang lain, kalau berani beda menurut aku akan lebih menonjol dan lebih keren aja. Alexander McQueen dan Bjork itu dua orang yang mempunyai gaya fashion yang unik dan berani menobrak pakem-pakem fashion. Keunggulannya beda, jadi dia itu beda. Susah dijelaskannya ya, karena dia beda. Jadi kalau misalnya orang pake baju dari kain, dia bisa dari daun, bisa dari besi gitu, beda. Banyak bahan-bahan misalnya bahan-bahan yang mereka buat untuk baju, gak lazim. Misalnya orang, saya deh misalnya dulu saya pernah pake baju dari sedotan, itu kan beda. Kalau aku gak bisa nilai diriku sendiri ya, mesti orang lain yang nilai. Menurut orang lain, saya itu beda. Saya itu eksentrik, tapi menurut saya, saya itu selalu memakai apapun yang saat itu nyaman dipake oleh saya. Nyaman itu bukan cuma ukuran atau cutting yang enak dipake di badan, tapi juga acara dan momennya. Misalnya aku kan gak mungkin nyaman dateng ke sebuah momen ngelayat kematian, tapi pake baju renang gitu kan. Saya kan gak mungkin nyaman, misalnya saya pake kaftan apa gitu, dengan tema lebaran misalnya ke diskotik gitu, itu kan gak nyambung. Jadi nyaman itu gak selalu dengan desain atau ukuran yang enak di badan, tapi juga memakai sesuatu yang pas dengan momen. Itu dia, Meli Guslau. Emang yang namanya inspirasi itu bisa datang dari siapa saja ya? Betul, maka sedotan aja bisa dijadiin baju. Sedotan kecil kan? Iya, baju dijajahi semua. Bukan, yang pake temeli kan? Iya, yang pake temeli, jadi digabungin semua sedotan, gabungin sedemikian rupa. Tapi memang bener ya, selalu penampilannya dia, selalu menarik, unik, eksentrik, dan selalu jadi bahan perbincangan. Dan ditunggu-tunggu, Tem, jadi setiap demo show, siapa ada temeli, pake baju apa lagi nih, pake baju apa lagi nih, gitu.